PEMERINTAH AKAN MEMPERKETAT KEBIJAKAN mengenai arus mobilitas warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia dari luar negeri. Pengatatan kebijakan ini dinilai penting dilakukan mengingat adanya pergeseran epicentrum COVID-19 saat ini yang justru berada di Amerika dan juga Eropa. Presiden juga meminta agar kebijakan yang mengatur mengenai perlintasan warga negara asing ke Indonesia ini dievaluasi secara berkala, guna mengantisipasi pergerakan COVID-19 dari berbagai negara di dunia. Presiden menyebut lebih dari 202 negara dan teritori di berbagai belahan dunia saat ini telah terjangkit pandemi COVID-19. Bahkan epicentrum wabah pun telah beralih dari China ke Amerika dan Eropa. Namun di sejumlah negara yang telah mampu mendekat angka kasus baru corona saat ini juga tengah menghadapi tantangan baru lainnya yakni gelombang baru COVID-19 yang berasal dari kasus luar negeri. Yang kedua pergeseran epicentrum COVID-19 ke Amerika Serikat dan Eropa maka kita juga harus memperkuat kebijakan yang mengatur perlintasan lalu lintas warga negara asing ke wilayah Indonesia. Dan terkait kembalinya BNI dari luar negeri prinsip utama yang kita pegang adalah bagaimana kita melindungi kesehatan para BNI yang kembali dan melindungi kesehatan masyarakat yang berada di tanah air. Oleh karena itu Presiden Jokowi mendekankan prioritas pemerintah saat ini bukan hanya mengendalikan arus mobilitas orang antar wilayah di dalam negeri namun juga mobilitas orang antar negara yang berisiko membawa kasus baru. Jakarta Tim Liputan IDX Channel